Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code Recollection yang 2 Memories Masuk ke chapter 4 harusnya Dimana terakhir kita udah berpisah sama bokap kita Dan juga CD tiba-tiba menghilang Dan sepertinya sih kita akan membiarkan bapak kita yang gak peduli sama kita itu Untuk nyelesain tugas dia aja lah Dan kita kayaknya sih bakalan nyamperin CD ya Kita langsung masuk aja ke gamenya ya, yuk Chapter 4 Dismemory Oke, kita masuk ke ingatannya dia Setelah kita beres sama ingatan kita sendiri Belum beres-beres banget sih sebenernya Oh Oh Waduh Ada darah-darahnya Jadi D atau dia di Ashley kita Oh jadi D kan bisa Melayang-layang Tari kan udah dibilang D D apa yang kamu ingat? pada saat itu kemudian kemudian T kemudian apa yang ada di dalam kemudian kemudian oke eh ini apa? lah pintunya aku buka oh pintu keluar ya itu eh bukan dong pintu keluar kesini lah bisa kita keluar bukannya ke kunci sebelumnya pasti papa membiarkannya terbuka tapi aku gak mau ketemu papa ah oke nanti kita ke sini harusnya ini oh ini golden bird ya ini frenis ini silver ah bukan kayaknya ada satu kamar deh yang sebelumnya gue kelewat deh bukannya kelewat sih tapi gak bisa dibuka kalau gak salah ya bukan ini nah ini one nah pasti ini ruangan burung silver itu gak bisa dibuka pintunya pasti dikunci di apa kamu dengar aku seperti yang enggak tapi aku rasa dia bakalan ada disitu sih mungkin aku bisa ngintip lewat lubang kunci waduh tau-tau mata keluar nah tuh kan dia ada disitu di ini aku dia gak bakalan gerak sama sekali dia cuman mandangin lantai itu doang apa yang terjadi sama dia kenapa dia gak mau bicara sama aku sih sesuatu pasti telah terjadi apa ya kira-kira mungkin dia ingat sesuatu yang benar-benar traumatis aku harus coba masuk sih tapi gimana caranya aku masuk kalau pintunya gak bisa dibuka kira-kira kuncinya ada dimana ya kuncinya gak ada ya bukan ya itu bukan di mana kuncinya gua iseng doang ngecek bisa nih oh bisa oke ada apa nih tempat baru nih wow tamannya cantik juga banyak bunga-bunganya yang udah ngurusin siapa ya papa gak mungkin dia sih dia kan udah repot ngurusin laboratoriumnya tuh apapun itu gak penting sekarang aku harus menemukan kuncinya oke oh oh iya gua pernah baca haa iya iya kunci yang dilemparin ke air mancur ya ampun kenapa gua bisa lupa apa ini switching device kayaknya sih ini semua bakalan berhubungan nanti-nanti gua harus cekin itu apa masih berfungsi ya air kotor banget pasti udah lama nih kalau kayak gini caranya aku gak bisa liat kuncinya deh ada cara gak ya untuk membersihkannya oke kita harus cek di sekitar area sini ini ada sprinkler tadi doang sih barunya ada berapa capeknya aku kayaknya duduk disini menggoda ya tapi gak aku harus nyamperin di oke ini itu minta masuk oh ini ada juga oh ini pompanya oh ini bukan bukan ini nah apa nih ada tuasnya pasti dia bisa melakukan sesuatu apa oke gua masih belum tau diapain ya elah Ashley itu muat loh nah satu lagi yang disana ya emang ada barang gak ada kan dia udah sampe sini sih Jessica juga masih belum keliatan dia dimana coba water pressure apakah ini pipa tekanan air untuk air mancur ya angkanya 0 apakah handle ini bisa digerakin kalau aku bisa menggerakannya pasti itu bakalan bikin airnya bisa keluar oke aku coba cek dulu karena gak ada airnya makanya 0 gak setetes pun gimana caranya oke berarti itu udah bener harusnya nah Emang gak boleh ya itu? Kita nyari sumber air ya? Sumber air Dimana? Penggelen gak kan? Eh bentar 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 Ini apa nih? Oh gue pikir ini bisa apa gitu Ternyata tidak Oh ini Kenapa gue bisa lupa ya ada pompa yang ini Oke kita cek Kita putar 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 Oke Tapi masih belum keluar dari sini Baru kita ganti Eh aku bisa pake ini Ini berubah jadi Oh stop doang Kita coba Nah Sip Lah ini masih nyala Emang itunya ada berapa sih? Kok yang ini masih nyala? Eh itu airnya udah Ah oke 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 Lah yang ini manual Enggak kan? Berarti ada yang gue lewatin Oh ini ini Masih ada lagi gak? Nah ini dari mana nih? Coba kita atur Oh dia manual sendiri Beda dia Beda aliran Coba kita cek dulu Apakah udah merah? Oh belum Masih ada itu Oke Repot amat sih loh Eh salah Salah Saking buru-burunya Nah Harusnya sih udah semua ya Baru kita bisa ke Water pressure Eh salah Apas Ayo 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 Ada Zodiac ya itu Pasti bakalan Ngebersihin Air mancur ya Kalau gini aku bisa Lihat kuncinya Dari mana Jadi Kamu dimana ya Oke Kuncinya kecil Dari mana ya Zodiac simbol apa ini Ini kan cancer Ini Ini apa Leo Ini Virgo Ini Apa Aduh Aduh Gue lupa lagi Ini Scorpio Ah Ini dia Oke ada di situ Sip Ayo kita segera jemput D D lewat sini Bisa gak ya Ini west kan ya Bisa dong Bisa dong Nah Bagus Sip Oh ya Jangan lupa like Comment Subscribe Terus juga Follow aku Sosmet gue Thank you Eh udah keburu Ganti Kita ke atas Selama ini Performersnya Oke-oke aja ya Gak ada masalah Oke Bentar Kita coba Sip Akhirnya terbuka Ini saat ya Duh Ini pasti Menyedihkan banget Ini Aduh Aduh Berubah banget D D kamu kenapa? langsung hilang gitu aja aku gak tau kamu ngapain begitu aku denger suara papa kamu, aku merasa inget sesuatu yang selanjutnya aku tau, aku tiba-tiba ada disini, kayak aku dipanggil kemari tapi itu kenapa? aku inget sesuatu aku ada disini bersama ayahku ketika aku berkunjung kemari beneran? well, sewaktu itu bawain lukisan di hari itu dan dia menggantungnya di sebelah sana oh, itu dia dia bilang om Henry yang ngelukisnya oh iya, mirip loh tapi gimana ya? ada mirip tapi ada yang beda gitu itu bikin aku seneng banget sampai aku gak bisa berhenti untuk menatapnya dan tiba-tiba mood ayahku tuh menjadi semakin buruk dan buruk dan dia terus menerus minum minuman aku sedih banget ngeliat ayahku kayak gitu jadi aku pergi dah aku balik lagi setelah beberapa menit dan waktu itu aku melihat Thomas kenapa? ayah oh, dia mengintipnya dari pintu ya gue pikir dari lemari juga ayah di ruangan burung silver ini telah dibunuh dibunuh ayah kamu beneran dibunuh disini aduh iya, disitulah ayahku tergeletak masih ada loh tandanya jadi bekas yang ada di lantai itu aku lihat kejadian itu ayah tergeletak di lantai bersiba darah aku ingat ada pria yang berdiri di sebelahnya oh no dan dengan kaget melihat wajahku aku sekarang udah ingat itu adalah om henry aduh kok jadi henry yang ngebunuh thomas dia ngebunuh saudaranya sendiri kok bisa gimana bisa dia ngebunuh keluarganya sendiri dan mamahku meninggal karena cara yang sama seseorang menembaknya juga jadi aku pikir aku dan dia punya kesamaan dia dia um hmm 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 kasih iya hmm 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 Bisa-bisa senyum lagi Sidi Waduh Bakas darahnya Makasih ya udah bisa nemuin aku Ayo Ashley kita temukan Jessica Di mana dong Di itu Di apa Di Gidau Di basement Kita cek-cek dulu ya Ada kandang burung Blood stain nya ini Tanda ini Ayah Gak ada apa-apa Kita gak bisa lewatin deh dong Loh kok bisa Kok bisa Aduh maaf ya di Di maaf banget Di maaf di Maaf banget Oh Gue pikir tadi Buku yang bawa Namanya juga jaman dulu ya Pasti buku banyak sih Gelasnya gak dipindah Lagi Bukannya Ruangan Burung emas juga punya Lukisan yang serupa ya Tapi dia gak miring Oh ini nih Oh jadi gini ya Waktu kamu masih hidup Oh dia pake apa Dasi ya Dan dia keliatan Nervous Apa Thomas Ngebaca semua ini Ini Lampu kan ya Bukan api Aduh gila Untuk berada disini aja Itu sakit Hati Oh Tas yang itu kan Yang disana Ada kertas Yang nyangkut disini Apa ya tulisannya Setelah kematian saya Thomas Edward Yang akan Mewarisi Seluruhnya Lawrence Edward Ini kayaknya Wasiatnya Lawrence Sepertinya ini dokumen yang penting Kenapa ini Bisa Ada disini ya Gak bisa diambil Oke Ntar gue jadi lupa deh Berarti Koneksi semua Udah dapet ya Kenapa ya Kenapa ya Dia ngebunuh Robins yang ini tuh Apa sih Edward ya Ini bapak Ini bapak ngapain disini Tau-tau terakhir ada hubungan ya Oke Kayaknya sih Udah gak ada apa-apa Dan Gue gak tau Harus kemana Karena Karena pikiran gue Kemungkinan terbesar Cuman ada di Basement Selain itu Gue gak tau Kita liat aja Apakah kita diarahkan Ada suara Ada apa Aku denger suara Seseorang tadi Seseorang Maksudnya Papaku Enggak Itu suara Perempuan Tunggu Dari mana Kamu denger suara itu Bisman kan Dari bawah Oke Saatnya ini Aku penasaran Ya aku yakin Datangnya dari sini Tuh kan Tadi lu pas gue disini Gak ada Ngomong apa-apa loh Apa ada orang disana Tolong Tolong Seseorang Suara ini Aduh Sekarang apa sih Gak bisa buka Pasti butuh kunci Aku inget Ini dulu tuh Tempat Narrowine Ayahku suka Datang kemari Untuk minum Dia bisa Membuka pintunya Jadi pasti Dia punya kuncinya Jadi apa mungkin Kuncinya ada di Ruangan tadi ya Oke Kita balik lagi ya Bagus Bagus Balik lagi Kita cek aja Kita cek aja dah Siapa tau ada sesuatu yang baru kan Tapi apa Gue cek dari atas dulu deh Apa yang mencerigakan Mencerigakan tuh cuman Mesin tiknya doang Dan udah gitu aja Dan udah gitu aja Kok Enggak juga Eh lukisannya miring Sini Enggak tapi Oh jangan-jangan Jangan-jangan Tadi gue kelewat Atau enggak ya Pokoknya tadi Enggak bisa Ngecek ini ya Perasaan Atau perasaan gue salah Oke botolnya kosong Nih Kunci Iya itu dia kuncinya Kita bisa buka pintunya Oke Ini Segala sesuatu Berjalan dengan lancar Sini ya Apakah akan ada Pengganggunya Tiba-tiba Aman Yuk Kita langsung bukain Soalnya ini baru bentar nih Gue main Beru 40 menitan Jadi siapa yang Memahami dia sebenarnya Tuh kan Loh kok Tiba-tiba Minta safe Apakah chapter 4 Cuma sampai sini aja Ya ini gue bikin dulu Closingnya Kalau misalkan Emang Chapter 4 Cuma sampai sini Ya berarti gue pakai Closing ini Ya kita Akhirnya tahu Kenyataan bahwa Pemunuh dari Ayahnya Sidi Itu adalah Henry Atau saudaranya sendiri Dan gue juga udah cukup curiga sebenarnya Dari awal Kalau pembunuhnya adalah saudaranya sendiri Nah tinggal Emaknya si Ashley aja ini Yang bunuh siapa sebenarnya Apakah ada Kesamaan Cerita juga atau enggak Nah nanti kita lihat Tapi akhirnya kita bisa ketemu sama Jessica Dia ternyata terikat di ruang bawah tanah Yang dari awal gue udah curiga juga Siapa yang ngelakuin Ya gue yakin udah pasti Bokapnya sih Soalnya dari awal sampai sekarang Karakter Billy itu sama sekali enggak ada Jadi gue yakin Billy cuma karakter yang dibuat-buat Atau malah Billy-nya dia sendiri Gue enggak tahu Yaudah kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Bye-bye